Pemirsa upacara peringatan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia berlangsung di Istana Negara Jakarta. Namun terdapat sejumlah perbedaan penyelenggaraan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada empat hal berbeda dalam penyelenggaraan upacara peringatan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia di Istana Negara pagi tadi. Yang pertama, tidak mengundang warga secara fisik. Ada 17.845 kuota undangan disediakan untuk masyarakat yang akan mengikuti upacara secara virtual. Mereka yang telah mendaftar melalui laman pandangistana.setnek.go.id yang dapat mengikuti upacara online. Kedua, hanya enam pejabat yang ikut upacara di Istana. Mereka adalah Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Agama Fahrul Razi, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kapolori, Idam Aziz, dan termasuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ketiga, paski berakah yang bertugas hanya tiga orang, baik pengibaran maupun penurunan bendera. Peserta upacara dari TNI Polori berjumlah 20 orang, korps musik 24 orang, pasukan pelaksana tembakan kehormatan 17 orang, serta pembawa acara 2 orang. Dan yang keempat, protokol kesehatan diberlakukan seperti memakai masker, menjaga jarak hingga menjalani tes swab bagi siapapun yang akan dan telah mengikuti upacara. Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.